Di APBD, mendagri coba, saya mau lihat. Rp10 miliar untuk stunting, cek. Perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa, bla bla bla, Rp2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada Rp2 miliar, tak? Presiden Jokowi tampak meradang setelah mengecek APBD mendagri yang dianggarkan untuk stunting. Jokowi mengatakan anggaran untuk stunting Rp10 miliar, tapi dirinya mendapati bahwa sebanyak Rp6 miliar anggaran digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas. Dikutip dari Kompas.com, Jokowi mengatakan anggaran penanganan stunting seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk pembelian telur, susu, ikan, daging, sayuran, dan lainnya. Sebab bahan-bahan tersebut langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukannya rapat atau perjalanan dinas. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Inten Pemerintah Tahun 2023 pada Rabu 14 Juni 2023. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus dirubah semuanya. Kalau Rp10 miliar itu anggaranya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu Rp2 miliar. Yang Rp8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting. Konkretnya kira-kira seperti itu.